Intro Hai guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel youtube Francisca Sonia Rikianto Teman-teman bisa panggil aku Sonia Di channel ini teman-teman bisa menemukan Berbagai konten mengenai lifestyle Self-development, intip karir Ataupun personal finance Nah di kesempatan kali ini Aku akan membuat vlog lagi Edisi ke Belitung yang kedua Karena di vlog pertama kemarin Itu aku udah bahas tentang Destinasi wisata yang ada di Belitung sebagian selatan dan juga Belitung bagian timur Nah di video kali ini aku akan nge-review Dengan jujur 2 hotel yang aku Sempat tempati selama aku lagi ada Di Belitung 2 hotel itu adalah hotel-hotel bintang 3 Jadi bukan hotel yang mahal banget Tapi juga bukan yang murah banget Yang average-average aja gitu Ada 2 hotel yang aku tempati selama waktu aku di Belitung Yang pertama itu hotel BWin Belitung Dan yang kedua itu adalah hotel La Lucia Butik Hotel Kita mulai dari hotel yang pertama dulu Yaitu hotel BWin Belitung Ini letaknya Plusnya itu adalah letaknya tempatnya ini Itu strategis banget guys Dia letaknya ada di Jalan Sriwijaya Nomor 123 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Nah tempat ini itu deket banget Kalau mau kemana-mana Untuk kulineran Untuk jalan-jalan di pusat kota Itu kelebihannya dia ini sih guys Terus kelebihan dia yang kedua adalah Menurut aku ruangan kamarnya itu cukup besar-besar Jadi ini kalau teman-teman mau lihat kamarnya Lumayan besar kan guys Ini satu kamar yang satu king size bed Aku pakai untuk berdua sama adik aku Dan masih ada space sisa gitu guys Masih ada daerah di bawah TV Yang bisa buat taruh-taruh barang Terus dari segi toiletnya juga cukup luas Tempat kamarnya juga cukup luas gitu ya Tapi kalau dari segi negatifnya Menurut aku BWin Belitung ini Yang di kamar aku ini ya Kurang bersih rasanya Jadi kayak Agak berdebu gitu guys Aku gak tau apakah cuma kamarku aja Yang lagi dibersihinnya itu kurang bersih gitu Atau Memang di kamar-kamar lain juga Kurang bersih Compare to hotel yang kedua nanti Yang akan aku jelasin berikutnya Untuk view-nya itu teman-teman bisa lihat Ya view perkotaan lah ya Perkotaan Belitung itu seperti ini Terus ini ada jendela Menghadap ke jalan Kalau misalnya teman-teman mau lihat Breakfastnya seperti apa Disini itu ada bubur ayam Ini kayak gini guys buburnya Terus disini juga ada Kuah kaldu Terus juga ada makanan-makanan lain Dari segi makanan sih Menurut aku Untuk hitungan hotel bintang 3 Ini cukup lah ya Cukup Cukup oke lah ya Ada nasi goreng telur juga Tapi memang ya Gak selengkap menu-menu Kayak Kalau misalnya teman-teman Stay di hotel bintang 5 Karena ya Namanya juga hotel budget guys Ini tapi soun gorengnya Lumayan enak guys Aku suka sama soun goreng Yang disini Yang di bewein hotel Nah selain ada nasi goreng Ada soun Disini juga ada Tumis sayuran Terus juga ada ayam balado Menunya ya menu-menu rumahan gitu lah ya Standard food Tapi cukup kenyang kok Bisa lah Kalau misalnya teman-teman Mau kenyangin diri gitu Lewat breakfast di hotel bewein ini Nah selain itu disini Juga gak cuma ada makanan padat aja Tapi juga disediain Seperti buah potong Dan juga puding guys Pudingnya tapi ya satu rasa gitu ya Nah disini juga ada roti Kalau misalnya teman-teman Yang gak bisa makan makanan padat Disini ada roti bakar Ada waffle juga Terus ada selai-selainya gitu ya Jadi teman-teman bisa pilih aja Kira-kira mau makan apa disini Untuk ambience dari tempat Breakfastnya Atau tempat makannya itu Seperti ini guys Jadi cukup luas sih Banyak juga tempat-tempat duduk Atau meja-mejanya juga Dan hotelnya itu sebenarnya Terlihat modern juga Kayak agak ke kafe-kafe Kekinian gitu ya guys Jadi tempat breakfastnya itu Ada di belakang lift persis Kalau misalnya ini liftnya Kalau teman-teman mau naik ke atas Nah tempat breakfastnya itu Ada di belakangnya lift persis Jadi dari lobby Kalian tinggal lurus Masuk aja ke bagian paling dalam Ini lobbynya juga luas Jadi kalau teman-teman Mau nongkrong-nongkrong santai Disini itu juga bisa banget Di hotel BWIN ini Lumayan nyaman lah ya Itu kelebihannya Dari segi lobbynya Juga lumayan nyaman Disini kita kalau mau naik ke lantai atas Itu bisa naik lift guys Nih ini liftnya Liftnya juga cukup baru Dan bentukan dari hotelnya Anyway kita tinggal di lantai 8 Hotelnya ini lorongnya seperti ini guys Jadi ya lumayan kena cahaya matahari Terus ambience hotelnya itu juga cukup baru ya Hotelnya Dan ya sekilas oke lah guys Kalau untuk hotel bintang 3 Dan teman-teman itu pengen cari tempat yang Gak jauh nih dari mana-mana Karena memang benar-benar dari BWIN Belitung ini Kita kalau mau travel gitu Deket banget guys Ini kayak udah di jalan besar Jalan utamanya kota Tanjung Panden Belitung gitu loh Teman-teman misalnya mau kuliner Mau makan apapun Dari sini itu benar-benar tinggal jalan kaki aja Nah sekarang kita masuk ke hotel yang kedua Yaitu Hotel La Lucia Butik Hotel Tempatnya itu gak sekota Atau gak sedi tengah pusat kota hotel yang BWIN tadi Karena tempat ini itu sebenarnya agak minggir Di deket tepi pantai gitu guys Tapi menurut aku disini situasinya lebih nyaman Jadi malah kayak berasa kita lagi di Bali gitu loh guys Ini pagi-pagi aku jalanin kaki sama adik aku Untuk mau makan ketam Mau makan kulineran gitu Nah disini itu kita lewat juga hotel Fairfield by Marriott Kalau yang ini itu Hotel Bintang 5 Dia letaknya ada di jalan yang sama Dengan Hotel La Lucia by Presanti tadi Letaknya ini ada di jalan Air Saga nomor 3 Di Tanjung Panden Belitung Masih di pusat kota Jaraknya itu sekitar 2-3 kilo Dari Hotel BWIN yang tadi Tapi hotel ini Itu letaknya ada di pinggir pantai guys Jadi teman-teman itu bisa lihat Suasana pantai yang ada di kota Tanjung Panden Seperti ini Dia benar-benar deket banget sama laut Nah kalau dari vibes hotelnya Itu juga hotelnya itu sebenarnya instagramable Yang aku suka dari hotel ini adalah instagramable Jadi teman-teman itu bisa foto Bisa take-take konten gitu Kayak instagramable banget deh Pokoknya tempatnya dari segi kursinya Dari segi vibes tempatnya Terus tempatnya itu juga kekinian banget Tapi memang minusnya itu adalah lobbynya seperti ini Jadi kurang besar dan tidak se-comfy hotel yang BWIN tadi ya Disitu itu tempat breakfast guys Yang di dalam ruangan kaca itu Tempat breakfastnya itu juga cukup luas sebenarnya Kalau teman-teman mau lihat Disini banyak meja-meja Banyak kursi-kursi Waktu aku kesini itu agak sepi Karena ini aku nginepnya hari Senin guys Aku lagi cuti gitu kan Terus aku extend untuk trip pelitung ini Jadinya aku nginep di tempat ini Tapi no regret Karena disini itu menurut aku Makanannya rasanya lumayan banget Dan vibes dari tempat breakfastnya ini Juga menurut aku sih nyaman banget ya guys Kayak kafe-kafe di Bali Ataupun di Jogja gitu loh Kita bisa ngerasain benar-benar santai banget Benar-benar leisure banget disini Disini itu menu makanannya Kalau teman-teman penasaran Ada bubur kacang hijau seperti ini Terus disini juga masih ada makanan-makanan lainnya Seperti ini Ada kerupuk juga Ada ayam balado Terus juga disini ada tumis buncis Ada seun goreng juga Ya kebanyakan menu-menu Sejenis menu-menu prasmanan Atau home meat biasa gitu ya guys Breakfast-breakfast ala-ala hotel-hotel bintang 3 Dan untuk menginap di hotel ini Juga harganya itu affordable banget Jadi kisaran 400 ribu aja Teman-teman bisa dapet satu malam untuk berdua Jadi satu malam itu Satu orang cuma 200 ribu aja Worth it sih menurut aku Karena udah dapet makan juga gitu Teman-teman bisa kenyang breakfast disini Disini juga ada nasi Nasi putih seperti biasa lah ya Kalau yang ini Terus kalau misalnya teman-teman gak mau makan nasi Disini juga ada pilihan-pilihan lainnya Ini ada kopi sama teh juga Kalau misalnya teman-teman pengen ngeteh Ataupun pengen ngopi Terus juga ada buah potong Buah potongnya ya satu jenis Ada nanas di hari ini Tapi biasanya per hari gitu ganti-ganti Terus disini juga ada puding satu jenis Sama lah ya dengan yang bewein tadi Kalau dari segi breakfastnya Tapi kalau dari segi rasa makanannya Menurut aku Aku lebih suka di La Lucia Butik Hotel by Prasanti ini Rasanya slightly lebih enak gitu Dibandingin tempat yang sebelumnya Nah Aku suka banget disini itu menu bubur ayamnya guys Karena menurut aku bubur ayamnya disini tuh Gurih gitu loh guys Gak kayak bubur ayam di hotel pada umumnya Buburnya itu seperti ini Kalian bisa ambil kuahnya disebelahnya Itu seperti ini Terus disini juga ada topping-toppingnya Lumayan banyak Jadi ada ayam Ada telur Ada sayur juga Dan kalau misalnya teman-teman mau minum Disini ada air putih Ada jus mangga juga guys Bahkan disini Lumayan banget kan Untuk hitungan Hotel Bintang 3 Nah nanti kita juga akan Lihat-lihat kamarnya ya guys Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat Makanannya Ini dulu nih guys Yang aku makan Ya menu standar Hotel Bintang 3 Tapi bisa kenyang lah ya Nah yang aku kurang suka sebenarnya Dari hotel ini adalah Kalau misalnya mau jalan kaki Kemana-mana Itu gak terlalu deket guys Gak sedeket yang bewein hotel tadi Teman-teman bisa sih Sebenarnya naik grab car Itu murah Paling cuma 17 ribu Atau 25 ribu Untuk perjalanan Kayak 2 atau 3 kilo gitu Tapi Ini tempatnya Itu gak se-strategis Yang bewein hotel tadi Tapi guys Dari segi kamar Ini jauh lebih bersih Aku jauh lebih nyaman Disini sih Dalam artian Kalau misalnya Aku akan kembali ke Belitung lagi Aku akan ambil hotel ini Untuk Aku stay lagi Gitu di tempat ini Karena menurut aku Memang senyaman itu Sebersih itu Terus tempatnya itu juga Instagramable banget deh Nih teman-teman bisa lihat kan Dia Cahayanya itu bagus gitu guys Pencahayaannya Ini Bentukan hotelnya Kalau dari luar Itu seperti ini Lalu sia hotel By Prasanti Belitung Untuk hitungan hotel Bintang 3 Ini menurut aku sih Mewah ya Cukup mewah Dan Teman-teman itu bisa Drop off Kalau misalnya naik Grab car itu Bisa ngedrop di depan Hotelnya langsung Begitu masuk Itu memang Lobinya bukan kayak Hotel-hotel Yang punya lobby besar Seperti biasa gitu ya guys Tapi kalian akan Masuk ke Suatu jalur gitu kan Menuju ke lobby Instagramable yang tadi Ini untuk kamarnya guys Menurut aku semuanya Instagramable Mulai dari lantainya Terus dari dindingnya Ini kita nginap Di kamar 7-11 Di lantai 7 Kamarnya itu seperti ini guys Walaupun sayangnya itu Gak terlalu besar Kamarnya Jadi luasnya itu Gak sebesar yang BW in hotel tadi Tapi dengan bentuk Yang lebih Instagramable Dan Dengan tempat yang Menurut aku lebih nyaman Sama-sama ada TV-nya juga Terus juga Ada meja kursi Tapi lebih kecil Ruangannya Ini kita nginap Di kamar yang twin bed Jadi tempat tidurnya Sendiri-sendiri Ada sekatnya juga Meja kecil Di antara Tempat tidurnya Terus kalau teman-teman Mau lihat toiletnya Menurut aku Toilet disini bersih banget Jadi Bagus Instagramable Dan bersih Dari segi dindingnya Bentuk pintunya Ini juga kayak Villa-villa estetik Yang ada di Bali Gitu ya guys ya Tapi memang Ukuran ruangannya itu Gak besar Jadi dari segi toiletnya aja Juga menurut aku Gak besar-besar banget Gitu guys Tapi yang aku suka Dari tempat ini adalah Bersih banget Jadi teman-teman itu Nyaman gitu loh Tinggal disini Kalau di hotel yang pertama tadi Yang BW ini tuh Aku rasanya lebih debuan gitu Aku gak tau Atau kah mungkin Di kamarku aja Tapi kalau di hotel yang ini Yang La Lucia Hotel By Prasanti Itu dia bener-bener Bersih banget Jadi kayak Tempat tidurnya Bantalnya Lantainya Itu gak kerasa Berdebu sama sekali Jadi teman-teman itu Bener-bener nyaman disini I think that's all guys Untuk room tour Dua hotel yang aku tempati Selama aku di kota Belitung ini Dua-duanya itu ada di tengah kota Jadi gak butuh transport yang jauh Karena bener-bener di tengah kota Tanjung Pandan Dengan plus minusnya masing-masing Semoga vlog ini berguna Buat teman-teman yang lagi pilih hotel budget Dengan alternatif yang terbaik Di kota Tanjung Pandan Belitung Thank you guys for watching my video Stay happy Stay healthy And stay humble Kita bertemu lagi di vlog-vlog berikutnya ya guys Jangan lupa di subscribe Karena masih akan banyak lagi vlog-vlog tentang Belitung Baik dari segi kuliner Ataupun tempat-tempat wisata Di kota Tanjung Pandan Yang kita belum sempat bahas Di dua vlog pertama ini Thank you guys for watching See you on the next video